Akses jembatan sepanjang 700 meter dengan lebar 16 meter yang masuk dalam masa perawatan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Irfan Wahyu Derajat, menjanjikan bahwa trafik light di jembatan Kenjeran akan selesai pada pertengahan bulan Maret ini. Pasalnya saat ini di subkota Surabaya telah melakukan pengerjaan trafik light yang digunakan sebagai pemecah arus lalu lintas. Perhatiannya sudah selesai, cuma penunjangnya seperti jalan Sukolilo, Lor, atau Sukolilo Lalarangan kan belum selesai alamatnya. Kalau trafik light bertengahan Maret ini kita sudah target yang selesai. Apakah nanti juga perlu rekayasa lalu lintas Pak? Ya, pemasangan trafik light itu ada rekayasa lalu lintas. Itu diberlakukan untuk satu arah atau dua? Satu arah, arah ke selatan. Dari TAP menuju ke Sukolilo Lor atau Sukolilo Lalaran. Berapa lama untuk pemasangan terhadap larangan? Berapa lama untuk pemasangan terhadap larangan? Ya itu, kita kan harus pesan alatnya, semua kontrol, kabel. Sekarang sudah fondasi, kering beton juga kurang lebih dua minggu. Jadi, diharapkan pertengahan Maret sudah. Berarti kalau gitu, akhir Maret sudah bisa difungsikan itu Pak? Ya, insya Allah. Irfan menambahkan peresmian jembatan ini juga masih menunggu penyelesaian box calvert yang dibuat di area jalan Sukolilo, Lor, Surabaya. Seperti diketahui, jembatan Kenjeran yang dibangun dua tahun silam ini membentang sepanjang 700 meter dimulai dari rumah pompa Kenjeran hingga ke jalan di area parkir tempat hiburan pantai atau THP Kenjeran. Akses jembatan ini juga terhubung dengan kawasan sentra ikan bulak dan juga akses jalan ke jembatan Suramadu. Terima kasih telah menonton!